Intro Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan ini Jazz dan kita adalah Earth Intro Oke guys, jadi 2021 dapet project lagi ini sekarang ada Jazz GK5 sebelumnya udah bikin bodykit di kita, ini bodykitnya ini ada side skirt ada front addon terus pokoknya macam-macam nah terus ke macam-macam sih, pokoknya front addon, side skirt, rear addon jadi gitu, nah terus ini bumper kemarin ada sedikit accident jadi ini bisa dilihat ya ini nabrak tapi cuma baret gini doang jadi kuat banget guys kita udah bikin sekuat-kuatnya terus ini juga splitter baret doang tapi mau dicat lagi ulang semua dan ini bumper standar bumper standarnya bisa utuh dan bisa di standarin kalau kalian udah bosen jadi ini salah satu contoh pekerjaan kita dan di tahun baru ini 2021 orangnya pengen karena ada baret kalian pengen dirubah bentuknya nih guys jadi kalian bisa lihat nanti hasilnya ini kita penanganan project doang ya jadi ini sebenernya mobil yang udah pernah dimodif di kita dan balik lagi ini ada Jazz GK5 ini yang pertama ya previous lift motifnya yang pertama apa aja itu ada addon keliling terus atap udah kita cat hitam waktu dulu jadi langsung kita cat ini pakai super deep black ya kotor sih tapi terus bodikit belakang masih pasang bisa dilihat ini bodikit belakangnya nah ini konsep tahun-tahun pokoknya ini Jazz pertama keluar dia langsung modif nih guys ini masih utuh semua gak ada retak-retak atau segala macem kuat banget jadi aman kalian kalau mau custom politik di sini ya ini pokoknya waktu itu Jazz baru keluar mugen kalau gak salah orang yang gak suka jadi minta dibikinin spesial buat dari kita jadi begini waktu itu tadinya gak ada kenal pot akhirnya diganti tapi pakai kenal pot gitu nanti kita ganti pakai earth wind muffler terus pelok untuk kaki-kaki pertama pernya udah pernya udah pake 10 terus eh 10 ya oh sorry pernya pakai RSR terus peloknya ini pakai NKB Cup bisa dilihat ini NKB wheels cup wheels lalalala ini numer ini 16 pakai daya 0550 jadi ukurannya ikutin standar tapi beda di lebarin dikit terus depan juga sama cuman ini celongnya beda ya jadi ini peloknya belang cuma beda di offset doang kalau kata gue lebarnya sama gitu terus untuk interior joknya udah dilapis ulangnya pakai hitam terus ada stripe-stripe putihnya gitu jadi ini rapih banget dan ini kayaknya pake Mbitek nih belokan kulit asli sampai ke head unit masih standar terus ini gue gatau nih ada apa nih oke guys jadi ini dia nambahin bluetooth buat AUX jadi kalian info aja kalian bisa beli kayak gitu jadi mobilnya yang belum ada bluetooth bisa pake begituan tuh caranya tinggal colok ke lighter terus itu mencari bluetooth dari si AUX jadi suaranya itu nanti masuk ke AUX jadi si bluetoothnya itu sebagai pegantinya handphone kalian kalau kalian gak mau buatnya colok-colok soalnya kalau kayak di iPhone yang baru gini iPhone yang ada sekarang-sekarang ini bukan paling baru itu udah gak ada jack jack si AUX nya jadi penting banget kalian beli kayak begituan jadi gue setuju sih sama nih orang walaupun gue gak suka variasian-variasian begitu di mobil cuman kalau kalian mau denger lagu antara pakai itu atau kayak gue nih tab-nya kan udah tua banget nih gue mobilnya 2001 jadi aduh ini kotor banget sih kalian juga bisa pake kayak begini namanya FM transmitter ini colok lighter langsung dan masuk itu pake radio cuman kalau kayak gini masih ada jeleknya suaranya karena hitungannya kayak kalian denger radio aja gitu dan kayak radio sepancar itu segede gitu aja masih suka ada bericek-bericek apalagi yang begini cuman cukup membantu itu daripada kalian bosan dengerin taset gitu karena ini gak ada AUX nya nah kalau yang udah ada AUX bisa pake kayak begituan tuh tadi gitu kok gue jadi bahas beginian sih pokoknya ini Jazz GK5 nya bakal diapain aja pertama kita taruh custom dikit bumper depannya set on depannya terus skirtnya juga itu kan tadi splitternya splitternya kan warna putih mau dicat warna hitam jadi ada aksen terus untuk sisanya kita cuman mau rapih-rapihin doang karena ini tahun baru mobil harus baru lagi rapih lagi jadi buat kalian yang mau repair kita masih ada tempat sedikit lagi sebelum menutup atau mau repair juga masih ada tempat sebelum kita close pokoknya di 2021 kita sistemnya antri di luar jadi kalian DP dulu terus baru mobilnya bisa masuk satu persatu supaya mobil kalian gak dianggurin kayak begini kalo mobil sendiri bodoh banget lah ya guys yang penting mobil kalian kelar dulu jadi gua gak egois tenang aja bukan yang semacam-macam kalo ah itu mobil sendirinya aja di gila-gilain mobil customer dilupain gak mobil gua yang dilupain jadi tenang aja sedih sih cuman yang penting customer puas saya puas gitu jadi lebih senang liat senyum customer liat hasil project kita daripada liat orang senyum liat mobil gua gitu jadi tenang aja kalian gak bakal takut walaupun gua tetep disini modif juga Alvin juga modif tapi yang penting mobil kalian kelar dulu baru di saat senggang mobil kita tuh dikerjain makanya kalo yang nanya-nanya kayak project-project kita yang khusus youtube kenapa lama ya itu karena kita ngerjain dulu mobil customer dan mobil kita-kitaan motor kita-kitaan tuh disela-selain deh oke oh ini lagi gue kering nih ini lagi apa baru mobil kita dikerjain jadi ya beginilah hasilnya ya berapa lama gak ada hasil begitu jadi tungguin aja tapi doain aja gua bisa pakein mobil lagi karena ya begitu deh gua gak ada mobil pake sepeda aja kali ya sepeda untungnya bisa dipake sih oke jadi balik lagi ke Jazz GK5 intinya begini buat kalian mau detail liat detail-detailnya ada di earth premium atau jangan lupa juga kita tunjuan 7 instagram link ada disini dan jangan lupa juga 50k subscriber gua menohon banget gua udah bosen banget ga ada ya ini ngechat doang jadi gua butuh yang rubah-rubah lagi yang modif-modif begitu karena ini mobil harian saya butuh Civic lagi untuk dimodif karena aruh Civic udah setahun ga ada perubahan sama sekali gua boongan banget supaya gua ada alesan dan ini pokoknya inget guys pertama di dunia Civic FD digituin apapun itu tungguin aja kita udah bilang di podcast kemarin kalian boleh nonton itu banyak bocoran-bocoran deh buat kalian jadi langsung aja tonton ya oke jadi mungkin today topic begini dulu sorry banget nih pokoknya kita cuma pengenalan project doang sebelum kelewatan nih tadi kelewatan juga udah kebuka semua harusnya sebelum dicopotin addonnya cuman berhubung tadi lagi in rush juga dan bisa dikatakan lagi crowded ya bengkelnya ya karena tiba-tiba banyak lagi yang masuk di 2021 ini langsung masuk thank you banget semua yang buat percaya jadi ya beginilah oke jadi mungkin today topic begini dulu thank you for watching and be the best see you guys oke guys jadi hari ini kita punya kejutan buat kalian semua mengenai salah satu dan berbagai macam produk andalan kita line up kita disini produk massal yang kita ciptakan sendiri dan tentunya kita desain sendiri dengan pematerialan yang maksimal kita langsung cek aja kayak gimana hasilnya kita langsung review guys ini kita punya produk dari Saber dan tentunya kita mau akan sedikit pamerkan disini pertama ayo kita perenggangan dulu ya kita perenggangan dan oke kita coba ya angkat sedikit dua jari dibikin satu jari bisa gak guys gimana menurut kalian setuju gak nih guys ayolah guys ayolah guys satu jari satu jari oke oke lu kan berhubung berat lu kan kayak karun beras nih guys karena gantian gue yang angkat gue langsung aja mentang-mentang gue yang paling kuat disini guys gue pake satu jari nih guys jadi ini body kit bener-bener aduh keangkat dan tentunya kalau kita mau lihat ini adalah line up produk kita untuk gallon ya jadi ini center gallon oke oke lu puter kiri ku puter ke kanan satu dua oh guys jadi ini adalah kelebihan dari duraflek guys jadi ini bener-bener elastis dan terpengarikan kenapa kita disini mewujudkan produk seperti ini karena satu kita namanya punya mobil gak mungkin luput dari sefer ya gasruk gasruk ya itu gasruk itu pasti akan sering banget terdengar gitu dan teralami oleh kalian makanya kita bikin produk seperti ini dimana yang namanya itu durafleks jadi ini adalah buktinya satu bukan kita pemain demkul tebal disini kedua kita main bahan yang ringan dan tentunya elastis bisa kita coba lagi ke lain-lain bumper jadi kita bukan bukan hanya menyombongkan dari lempengan saja yang bisa dipuntir karena kalo cuma satu lempengan itu wajar semua juga bisa dipuntir ini full bumper kita liat aman coy tuh jadi ini bener-bener elastis gua sekali lagi ngertiin lagi ini elastis banget dan tentunya kalian mau jadi ini bumper tuh sudah merupai benar-benar dengan plastik ya plastik bawaan pabrik tentunya dan ringan banget guys kalian lihat dari masalah berat gua berani yakin ini lebih berat bumper standar guys makanya disini kita bener-bener konsen banget yang namanya produk itu kita bisa jauh lebih sempurna dari produk awalannya gitu ya buat kalian yang pengen ambil order soal body kit kita kalian boleh langsung aja cek instagram kita at earth understore gerendestore gerendestore ya tentunya buat ini di earth.same kalau untuk produk full body kit namanya earth saber jadi kalian bisa kepoin buat instagram kita itu dan tentunya dm-dm pembelian bisa melalui cicilan tokopedia 12 bulan 0% dan tentunya kedepannya juga kita akan ada Bukalapak dan kita bakal info ke kalian secepatnya mungkin produk review dari kita segini dulu terima kasih dan menjadi sebaik berada di Terima kasih atas dukungan Anda.